Bapak mengingat pembentuk undang-undang telah menghendaki lembaga perlindungan saksi dan korban diberikan kewenangan memutuskan adanya kasus-kasus tertentu yaitu antara lain tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya maka sesuai rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada terdakwa Richard Elysier tindak pidana yang dihadapi terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam pengertian tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 2015 tentang perubahan undang-undang nomor 13 tahun 2006 dan perlindungan saksi dan korban menimbang syarat bahwa syarat selanjutnya untuk dapat ditawarkan sebagai pelaku yang bekerja sama justice kolaborator terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama menimbang bahwa PAF Lamintang menerjemahkan dadel sebagai pelaku pelaku pasal 55 ayat 1 kawap pidana menentukan siapa yang disebut sebagai alls dadel pelaku-pelaku yaitu antara lain pelaku plegen menyuruh lakukan dun plegen turut serta melakukan mede plegen dan yang membujuk menggerakkan atau menggerakkan weight logen menimbang bahwa mengingat dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 13 tahun 2006 menentukan syarat justice kolaborator adalah bukan pelaku utama sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan dilneming tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku atau dadel oleh karenanya siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan kepada praktek peradilan menimbang bahwa telah ternyata terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan mede plegen sedangkan dalam turut serta melakukan mede plegen tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memulis rumusan delik saksi Fredri Jambu, saksi Kuatparuf, saksi Rikrisal, saksi Putri Candarti serta terdakwa munye peranan masing-masing dengan kendak tujuan yang sama yaitu hilangnya nyawa korban Yosua bekerja layaknya sistem tanpa adanya peran salah satu saksi tidak dapat berjalan dalam hal ini terdakwa munye peranan sebagai orang yang menembak korban Yosua sedangkan saksi Fredri Jambu pencetus ide, aktor intektual, perancang serigus juga yang telah menembak korban Yosua serta telah melibatkan para saksi lain termasuk terdakwa sehingga saksi Fredri Jambu dipandang sebagai pelaku utama sedangkan meskipun terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terdakwa Yosua termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata dalam perkara hilangnya nyawa korban Yosua merupakan perkara sedemikian rupa sehingga dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan dirusak, dihilangkan, diganti, ditambah bahkan telah menyeret pihak-pihak yang terlibat mengaburkan, merekayasa menyesatkan sehingga banyak yang dihadapkan pada sidang kode etik serta telah diberi sanksi dari instansi kepolisian bahkan beberapa diantaranya dipecat serta dihadapkan di muka persidangan menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliasen Budiang Lumio telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aku terungkap meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian menimbang bahwa selanjutnya majelis telah menerima surat penerbangan pengajuan amikus kurie sahabat pengadilan terhadap perkara terdakwa Richard Eliasen dari berbagai pihak antara lain Institut for Criminal Justice Reform Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti Farida Law Office Tim Advokasi Iluni Tim Advokasi Iluni FHAJ Terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran terdakwa Richard Eliasen mendapat penghargaan sebagaimana mestinya menimbang bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan keikman masjid tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan amikus kurie terhadap perkara terdakwa Richard Eliasen sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara khususnya dalam penegaran hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang mempresasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan khususnya terhadap terdakwa Richard Eliasen menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Joshua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik maka kejujuran keberanian dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama Justice Collaborator serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10A Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika terdakwa Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat menyadari menyesal meminta maaf kepada keluarga korban Joshua selanjutnya berbalik 180 derajat secara nyata melangkah maju memperbaiki kesalahan meskipun harus melewati jalan terjal berisiko demi kebenaran dan hal itu telah terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan maka menurut Himat Pajlis adalah adil apabila pidana yang dicatukan kepada terdakwa Richard Eliezer ditentukan sebagaimana dalam amar putusan terdakwa 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 terdakwa